Empat korban tanah longsor di desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali ditemukan. Keempat korban ditemukan meninggal dunia. Total korban yang ditemukan kini menjadi delapan orang, sementara dua orang masih dalam pencarian. Empat korban longsor di desa Semangat Gunung kembali ditemukan. Keempat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Total korban yang ditemukan kini menjadi delapan orang, sementara dua orang masih dalam pencarian. Sebelumnya sebanyak sepuluh warga dinyatakan hilang akibat tertimbun longsor yang terjadi di desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada hari Sabtu. Saat ini tim gabungan melanjutkan pencarian terhadap dua korban lainnya, yang merupakan seorang ibu yang tengah mengandung dan seorang bayi berusia delapan bulan. Dia kepolisian mengungkap saat ini tim gabungan juga fokus membuka akses jalan, agar warga desa bisa beraktifitas kembali dan proses pencarian korban berjalan lancar. Sebelumnya longsor terjadi di desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Longsor terjadi akibat hujan lebat yang melanda wilayah tersebut. Dilaporkan sepuluh orang tertimbun material longsor, serta ratusan warga desa terisolir, akibat jalan penghubung desa tertutup material longsor. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetrian, Syah Ainus melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Karo, Juspri Nadeat. Selamat malam, Pak Juspri. Selamat malam, Pak. Pak, pertama saya ingin mengkonfirmasi hingga saat ini jumlah korban yang belum ditemukan berapa, Pak? Oke, jadi terima kasih, Pak. Pada saat kita menutup proses pencarian dan evakuasi di hari ini, hari Senin 25 November, pukul 18.00 tadi, kondisi terkininya adalah seluruh korban yang kemarin kita nyatakan hilang, selain dari empat yang sudah kita temukan di hari minggu kemarin, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, sudah ditemukan oleh KIN. Jadi, kondisi pada pukul 18.00 tadi, keseluruhan korban yang dinyatakan hilang, sebanyak 10 orang, sudah kita temukan seluruhnya, memang dalam kondisi seluruhnya sudah menindah dunia. Oke, artinya terkonfirmasi ya, seluruh korban sudah ditemukan, tidak ada lagi yang diduga hilang begitu ya? Iya, jadi ini berdasarkan data yang kita, yang ada di kita, yang ada di pihak pemerintah Kabupaten Karo, namun memang kita masih tetap waspada juga, dikarenakan daerah ini daerah wisata, merupakan daerah yang dilintasi, sehingga untuk besok juga saat pembukaan akses kita lanjutkan, kita akan masih tetap wanti-wanti barangkali ada warga yang berwisata ke daerah ini, ini tetap akan menjadi perhatian kita. Oke, jenazah korban dibawa kemana Pak? Kita evakuasi ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Karo untuk diidentifikasi. Oke, ada di RSUD Kabupaten Karo oleh keluarga, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain terkait diperlukan. Baik, kalau dari pihak keluarga, hingga saat ini informasinya seperti apa Pak? Apakah sudah ada yang datang ke rumah sakit, kemudian menanyakan bagaimana kondisi dari jenazah tersebut? Ya, jadi kami dapat laporan dari rekan sekurja kita di rumah sakit umum daerah Kabupaten Karo-Jahe. Memang keluarga korban sudah menunggu di rumah sakit umum daerah saat kita temukan di tempat, di lokasi kejadian, dan kita kirim ke rumah sakit umum, sudah menunggu di sana kebanyakan. Memang kita arahkan demikian, kita arahkan demikian untuk menunggu di rumah sakit umum. Baik, Pak, ketika korban sudah semuanya atau hampir semua yang diduga hilang sudah ditemukan, kemudian apalagi yang menjadi prioritas dan fokus petugas di lapangan, Pak? Ya, baik, terima kasih, Mas. Jadi, besok pagi kita akan mulai pukul 08.00. Yang menjadi fokus kita berikutnya adalah membuka akses jalan, Kabupaten Karo-Jahe berestagi semangat gunung yang memang belum terbuka seluruhnya. Ini kita upayakan besok bisa rampung seluruhnya. Oke, kalau kami lihat dalam tayangan videonya, ini kan alat berat sudah mulai bekerja, Pak. Artinya bisa diakses melalui alat berat. Kalau di lapangan, tantangan yang ditemukan oleh petugas untuk evakuasi puing-puing apa, Pak? Tantangan yang berarti sebenarnya tidak ada yang terlalu berarti. Artinya semua bisa kita kerjakan dengan peralatan yang kita miliki, juga personil-personil yang bekerja sama dengan kita. Kami rasa tidak ada yang terlalu berarti. Oke, Pak. Pak Juspri, tentang distribusi logistik dan bantuan untuk warga seperti apa? Oke. Untuk yang sifatnya bantuan, ini mungkin leading sektornya adalah Dinas Sosial Kabupaten Karo. Dan kita anjurkan kemarin untuk bisa dimulai besok. Sesuai dengan data yang sudah kita terima, yang ada di pemerintah Kabupaten, penyalurannya mungkin bisa dilakukan besok karena evakuasi sudah sesuai. Oke, jadi usulannya distribusi bantuan mulai disalurkan besok, Pak, ya? Iya. Baik, terima kasih. Pak Juspri Nadeak sudah bergabung bersama kami di Anjusrum. Selamat malam. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.